Ini telah dilaporkan oleh Ibu Umar Wirahatis Kusuma mengenai seluruh proyek-proyek ria pembangunan tidak hanya yang ada di Sipugur sini tetapi juga yang ada di Pasar Bu dan di Komplek Senayan tapi yang akan saya urekan di sini hanya yang ada di Sipugur saja karena tadi sudah lebih jelas Peringatan ini mengingatkan kita bahwa telah 10 tahun kita memberi tempat bernaung kepada para orang yang telah berusia lanjut kita telah memberi tempat tinggal, bimbingan, dan pendidikan kepada anak-anak yang karena suatu sebab telah terlantar atau diterlantarkan oleh orang tuanya kita juga memberikan bimbingan dan pendidikan kepada Tuna Wisma dan Tuna Karya agar dapat meningkatkan mutu kehidupannya karena semuanya tadi suasana peringatan ini diliputi oleh rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa mudah-mudahan peringatan ini dapat menyegarkan semangat dan kemauan kita semua untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat di tahun-tahun yang akan datang hadirin yang terhormat sejak tanggal 1 April yang lalu pembangunan kita telah mulai memasuki tahap baru yaitu pembangunan jangka panjang kedua dalam tahap baru pembangunan tadi kita ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan kualitas masyarakat Indonesia peningkatan kualitas itu lebih-lebih penting bagi generasi muda yang akan menjadi pemilik dan pembangun masa depan sebab tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan tidak akan bertambah ringan kemajuan-kemajuan yang kita capai dalam pembangunan akan membawa perubahan-perubahan besar perubahan-perubahan tadi jelas akan membuat pembangunan kita makin luas dan rumit karena itu kita harus berusaha mempersiapkan generasi baru yang tanggap terhadap zamannya yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang mereka hadapi kita harus menyiapkan generasi baru yang berkualitas kita sadar bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang cukup akan sukar berkembang menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan di sekitarnya upaya untuk membimbing dan mendidik serta menyejahterakan anak-anak itu merupakan upaya yang didasari oleh rasa kemanusiaan dan sekaligus juga merupakan upaya yang mempunyai arti langsung terhadap pembangunan bangsa kita SOS Desa Taruna ini merupakan sebagian kecil dari upaya kearah seperti yang tadi saya kemupakan upaya ini memang merupakan sebagian kecil saja jika dibanding dengan jumlah anak-anak yang memerlukan bimbingan, pendidikan, dan kasih sayang kendatipun demikian dan jaminan hidup kepada orang yang telah berusia lanjut berarti yayasan kita telah membantu para lanjut usia dalam mempertahankan kepribadian mereka dan memberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan semuanya tadi sesuai dengan budaya kita yang memberi tempat terhormat bagi orang tua meskipun telah 25 tahun kita membangun namun belum seluruh rakyat kita dapat hidup makmur dan sejahtera pembangunan memang memerlukan waktu yang panjang lebih-lebih pembangunan yang bertujuan untuk membangun masyarakat kita yang besar ini menjadi masyarakat maju, sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila karena itu tidaklah menghirankan jika diantara kita ada yang masih hidup dalam kemiskinan dalam rangka ikut mengentaskan mereka yang belum beruntung itulah Balai Bina Kertara Harja ini sangat bermanfaat mudah-mudahan di masa depan akan lebih banyak lagi bantuan yang dapat diberikan oleh balai ini Hadirin yang terhormat Melaksanakan pembangunan bukan hanya mengemukakan harapan-harapan Melaksanakan pembangunan berarti melaksanakan perbuatan-perbuatan nyata yang membawa hasil Jalan ke arah itu masih panjang dan berat karena kemampuan-kemampuan kita terbatas Kemampuan kita akan lebih besar dengan mengembangkan sikap gotong royong yang telah kita miliki dengan penuh keikhlasan dan kesadaran Kita juga akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan apabila kita dapat mengembangkan sikap berat sama dipikul ringan sama dicincing Dengan sikap itu kita bukan hanya dapat mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama akan tetapi kita juga akan merasakan indahnya kehidupan yang penuh pri kemanusiaan Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini Saya sampaikan ucapan selamat berulang tahun kepada seluruh warga Sasana Tersenaweda SOS Desa Taruna dan Balai Bina Kertara Harja Nyaisan Karya Bakti Ria Pembangunan Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih